Oh masih utuh kita buka yang atas mana ya ya kita buka saja lain dari isinya gunting gunting Oh isinya apa ini ya Caka tahu isinya Pak isinya meter-meter apa lho metropon metropon Wow 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 Oh lah ini udah di lakban-lakban gini banyak sekali gunting acelah kelamaan yang jelas ini masih siapa namanya masih belum dibuka nyata-nyata ini belum selesai bukan ini ada tulisannya pengirimnya siapa ini si cepat ini dari pengirim inverter power Oh berarti ini inverter ini kita buka dulu aduh bukanya gimana sih ya kayaknya paling cepat pakai cutter daripada gunting ada apa ini kita baca ini Kak safety first yang menggunakan modul elektronika tambahkan keselamatan kesehatan kerja ini ada tulisan begitu tuh maksudnya apa Oh ini petunjuknya ini ditaruh ini manualnya nih di manualnya itu dijelaskan ini modul EGS ini ada setelannya nih putar IFP pembatas arus ini trimpot lah ya trimpot itu diputar diputar untuk mengatur tegangan feedback sama apa nih batas seharus gitu segala macam itu untuk daya terus ini ada petunjuk R1 dan R2 75 kilo ohm kayaknya ini ya nggak jelas nih untuk inverter 12-124 jadi kalau interventor 2 inverter 12-124 itu settingannya juga tidak ada perubahan cukup di cukup diganti trafonya saja trafonya kalau 12 volt itu 7 volt kalau yang 24 itu 14 volt kalau mau di-upgrade menjadi 24 24 24 24 saya salah sistem 48 maksudnya ya ini baru resistornya R2 dan R2 dan R2 dan R1 dan R2 ini 150 kilo ohm untuk 48 volt ini ada keterangannya ini tuh pastikan indekator step-down nyalak keluar 12 volt yang berada di sisi dekat step-down atau led SMD ini ada ini ya ini ada ininya juga ini apa namanya lednya error misalnya bergedip terus-menerus ini normal terus overcurrent itu pip-pip nih itu diem overvoltage itu kayak tanda kentong anak tong 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 nah kita terus sih tegangan tegangan terlalu bawah ada terlalu panas juga ada ini ada lampunya semuanya ada keterangannya di sini ini gambarnya seperti ini ada keterangannya ini untuk ngetel nih Oh dibuka iya 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 ini anak saya nggak sabar nih kita buka saja kayaknya pemirsa juga sebagian ada yang nggak sabar nih ini ada ada kabelnya ini EGS EGS ini gasnya dilem ini sama orangnya dikasih lem bakar dikasih lem bakar ini solderannya juga sudah dipertebal ini sudah ditambah pakai kabel nah ini udah di ini ini outnya satu ini untuk trafo ini untuk trafo ini untuk baterai ini dari bawah Oh ini ada tulisan catatan R1 dan R2 12 volt 36 kilo ohm 24 75 kilo ohm ini ada semuanya untuk 36-48 jadi ini kit inverter ini bisa dipakai untuk 12 24 36 sama 48 nah begitu sama 48 anak papa ikut pegang ini pakai MOSFET apa ini kita buka HY5608 ini MOSFETnya ada 20 ini ada 20 MOSFET ini ada 20 MOSFET ini ada nah sekringnya 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 1234567 sekringnya ada 7 ada airsan nah ini juga dilengkapi dengan eh apa ini namanya ya tuh NTC negatif temperatur coefficient jadi sensor sensor apa namanya sensor dia itu kalau kena panas itu akan terhubung ke ground itulah ceritanya begitu dan nanti dari itu diolah ada drivernya juga ini untuk memutar kipas jadi jenis ini ada soket untuk kipas tapi nih hati-hati kipasnya itu ada terbatasannya dulu kit inverter yang saya yang pertama itu saya kasih kipas high speed itu mati drivernya transistornya mati karena memang gitu terbatas itu sampai 500 miliampere saja setengah ampere gak bisa ini sedangkan kipas high speed itu sampai 1 ampere gitu loh jadi nggak kuat akhirnya mati ya sih mudah aja ini ganti ini transistornya diganti bisa tapi saya nggak bisa melakukan saya milih ini aja daripada disolder-solder inverternya kan lagi di bekerja inverter saya kan inverter bekerja maksudnya jalan terus untuk membackup listrik untuk ini kalau saya solder-solder berhenti dulu ya seperti hanya server itu kalau berhenti ya saya rugi ya saya rugi baratnya seperti itu jadi enggak saya odak-odak akhirnya saya memilih pembeli apa namanya itu eh termostat eksternal yang biasa dipakai untuk mesin penetas telur telur ayam bukan telur dinosaurus Hai ini apalagi ini apalagi tadi ah saya telponnya ya elponnya berapa-berapa vol ini Hai elponnya itu 63 volt di sini nih elko yang tengah ini yang sebagai ibaratnya kapasitor bank itu 63 volt jadi ini eh dari sana itu dari tokonya dirancang bisa yaitu upgradeable bos bisa di upgrade lah jadi pakai 12 24 36 sama 48 seperti itu ini sudah sudah ready untuk upgrade kalau mau di upgrade tinggal menyesuaikan trafonya sama disini kita set batas tegangan bawah tegangan atas misalnya saya kemarin sih kalau saya kemarin di pesanan itu saya kan pesen sebelum pesan itu saya kasih catatan saya itu setting di 11,5 volt tegangan bawahnya begitu jadi nanti kalau kurang dari 11,5 volt ini inverter itu akan sadun dengan sendirinya jaga-jaga biar baterai saya itu awet biarpun di BMS saya itu cut off itu 10,25 tapi kan yang namanya BEP itu kan waktu yang cukup lama lumayan jadi saya memilih saya matikan di 11,5 di settingannya ini biarpun ada juga LVD-nya ini LVD-nya juga sudah ada itu sifatnya pengamanan berlapis maksudnya ketika siapa tahu lah ya LVD saya error atau segala macam saya settingnya di sini sudah saya setting batas tegangan bawah 11,5 LVD saya error ini tetap akan mati baterai saya aman biarpun di BMS juga sudah ada proteksinya gitu loh jadi proteksi itu berlapis-lapis itu ya tujuannya apa biar misalnya ada error itu tetap yang lain jalan maksudnya yang lain proteksi yang lain itu ada gitu juga di jalur ini yang feedback ini saya set saya set itu 235V tujuannya apa ketika 235V tegangan awal 235V ketika ada beban tegangannya itu akan turun dan dia itu kan drop drop itu pas jadi 220V itu tapi kok kalau udah di setting seperti itu masih drop aja berarti induktornya ada masalah indukternya mungkin kurang pas dulu saya sempat yang pertama itu saya pakai indukter yang 75V uh mikro mikro apa itu uh itu namanya situs satuan induksi itu 75 ampere lah aku mau maaf 75 ampere itu kalau biarpun saya udah setting 235V ketika ada beban tegangannya itu akan turun jadi sekitar 210V atau 215V itu karena indukternya kurang besar itu saya ganti indukter yang 150 ampere itu pas biarpun tegangannya ini dia itu stabil tegangannya dulu kan saya pernah upgrade trafonya yang pertama itu saya cuma bisa 600watt 600-700 saya upgrade trafonya jadi 2600VA itu bisa sampai kalau dipolpolkan yang bisa sampai 2000 tapi saya nggak pakai sampai segitunya lah kebutuhan rumah saya aja kecil ini sudah ini lengkap semuanya ini nanti kita coba tapi belum sekarang loh ini belum ada panelnya saya belum ada apa ini terus ini sudah sudah saya bahas semua kayaknya ini ya fitur-fitur yang namanya EKS lah seperti itulah ya menurut saya ini tangguh inverter saya yang pertama itu sudah hampir dua tahun itu ada tanggalnya itu 15 bulan 8 2020 eh saya tunjukkan aja ini biar nggak lihat muka saya terus ya 2020 ini inverter saya yang lama ini ini udah tangguh sekali udah sering kita upload di YouTube ini tangguh sekali udah berkali-kali konslet apa segala macam ini aman saja nggak pernah rusak nggak pernah error ini proteksinya juga bermacam-macam di dalam sini sudah ada proteksi konslet terus proteksi macam-macam lah nah pokoknya intinya sudah ada set batas atas maksudnya proteksi baterai habis lah baterai habis selain ada LVD di dalam sini ini ada LVD juga di dalam di dalam modul itu kan ada terimpot untuk setelan batas atas batas bawah itu ada ini juga ada proteksinya tambah lagi outputnya ini ada juga sound off ini saya batasi tegangan atas 240 volt jangan sampai ketika terjadi error misalnya misalnya kabel feedback kabel feedback yang ini nih ini kan kabel feedback ini kalau kabel feedbacknya sampai lepas putus atau berapa ini tegangan akan eh mencolot meloncat akan sampai tinggi sekali kalau fit tegangan feedbacknya ini enggak ada ini bahaya bagi perangkat di rumah perangkat-perangkat di rumah yang tegangannya 220 itu kan maksimal 240 itu bisa meletus begitu oleh saya proteksi pakai sound off ini juga selain itu ada fitur-fitur fitur yang lain selain sebagai pengukur daya maksud saya itu itu ada fitur OPS untuk membatasi membatasi tegangan atasnya itu bisa saya setting 240 kalau ada tegangan settingan tegangan bawah saya setting 190 volt 190 sampai 240 seperti itu yang ini tambah lagi masih ada MCB ada MCB juga jadi apa namanya ya ketika konsep apa segala macam ini sudah dibatasi sama MCB bisa trip seperti itu ini baru unboxingnya nanti pas perakitan pemasangan apa segala macam saya juga rencana mau videokan bukan untuk konten biar dapat apa namanya monetisasi itu ya bukan tapi untuk lebih ke dokumentasi biar orang kalau mau beli itu ya setidaknya sudah lihat dulu tahu barangnya mau dibeli seperti itu ya soal nanti YouTube saya jadi monetisasi itu kan ya nomor dua nomor satunya itu saya berbagi ilmu nggak harus subscribe nggak apa-apa itu nggak masalah saya suka angka ini nggak minta subscribe ini apa namanya ini modul-modulnya ini sama dengan ini ada kipasnya demasnya petunjuknya ini manualnya itu saja lain-lain nggak ada pokoknya saya buat YouTube ini untuk mendokumentasikan apa yang saya lakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan karena saya merasa gimana ya kalau saya nonton YouTube itu anak saya kena nonton YouTube setiap hari itu ya itu konten-konten yang tidak menurut saya bukan saya menjelekan itu konten-konten yang tidak bermutu tidak mendidik itu banyak sekali itu saya harus mengimbangi mengimbangi konten-konten yang bermanfaat untuk menandingi konten-konten yang tidak bermanfaat itu itu maksud saya seperti itu ini tanpa menyebut channel lain itu ya tapi kenyataannya kan seperti itu ada yang orang joget-joget apa segala macam itu masuk YouTube ini ini kan sesuatu yang menurut saya eh kurang bermanfaat dan itu sangat-sangat kalau di dalam agama itu kan melalaikan pada Allah kan seperti itu itu saya tandingi dengan konten-konten yang istilahnya bersifat ilmu pengetahuan dan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat itu saja kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh